Hai mengenang 40 hari kepergian di kardila kisah ini pernah dimuat di artikel majalah film pada bulan April 1995 dan majalah sinar pada bulan April 1995 dan berikut ini ulasan selengkapnya wajah-wajah kuyuh telah memenuhi makam Nikaardila waktu itu 27 April 1995 genap 40 hari meninggalnya Nikaardila ribuan orang memadati makam Nikaardila yang terletak di desa imbanegara Ciamis Jawa Barat ribuan doa bertabur di sana sejak pukul 8 pagi masyarakat sudah berkumpul entah siapa yang mengumpulkan namun kemacetan di jalan raya desa itu sudah terasa sejak pukul 10 pagi doa-doa terus berkumandang tak satu orang pun tahu berapa banyak kebajikan Nika Adila yang tertanamkan hingga mampu menghadirkan haru bau wangi kembang melati terus-menerus mengiringi entah fenomena apa yang muncul tapi begitulah yang terjadi di rumah almarhum Nika Adila pada hari itu selepas mahrib ratusan orang sudah berkerumun entah siapa yang memulai doa-doa pun terdengar handai ketahulan dan masyarakat yang bersimpati kepada almarhumah Nika Ardila mereka bersama-sama bersujud memohon agar neng yang mereka kasihi dapat bersanding damai di sisinya ayat-ayat bergema menggetarkan jiwa di tempat ini tempat yang pernah membesarkan Nika doa bersama dilakukan Kamis malam menjadi saksi di tempat ini ratusan orang kembali datang membagi duka di tempat ini Silvana Herman pingsan kembali satu hari sebelumnya hari itu 26 April 95 pengurus papri Bandung menyelenggarakan doa bersama untuk Nika Adila artis-artis Bandung dan Jakarta bersatu bersimpu di sana sebuah puisi karya Edi de Iskandar untuk Nika Adila berkumandang dari mulut artis Lucy Dahlia dan tembang-tembang doa Syahdu dibawakan trio bimbo meresap ke 400 pasang telinga yang menghadirinya di tiga peristiwa tersebut entah bagaimana awalnya bermunculan wajah-wajah Ayu mereka mirip dengan almarhumah Nika Adila entah mereka datang dari mana dan untuk siapa jumlahnya bukan cuma 12 umumnya masih belia Nika Adila telah menjadi idola di saat ia telah tiada semoga semua yang ditinggalkan berlapang dada kedua orang tua keluarga dan handai ketahuan semua kami hantarkan kembang kami taburkan di pusaramu kami ucapkan doa dan kami rasakan haru satu bukti Nika Adila memang dicintai publiknya apalagi penggemar beratnya Nika Mania memang sulit luntur meski sorotan negatif sempat menimpa sang idola andai Nenika masih hidup andai ia tahu betapa banyak orang yang merasa kehilangan agaknya dalam hal ini almarhum Manika Adila bisa dibilang sudah menyamai idolanya yaitu Marilyn Monroe paling tidak sampai peringatan 40 hari meninggalnya penyanyi pop kelahiran Bandung 19 tahun ini penggemarnya tak pernah surut malah pengunjung pada saat acara tahlilan di kediaman keke di jalan parakan saat satu nomor 37 Bandung ini Kamis malam 27 April 95 mencapai ribuan orang bahkan di pemakaman imba negara Ciamis pada siang harinya lebih membludak lagi diperkirakan puluhan ribu penggemar Nika mengepung pemakaman itu ada yang terpaksa memanjat pohon dan berdiri di sepanjang jalan ke pemakaman sambil mendengar dan mengikuti acara lewat pengeras suara yang dipasang di sekitar pemakaman seperti juga Marilyn Monroe yang meninggal tahun 1962 para pemujanya tidak mau peduli apa yang diperbuat atau apa yang dikatakan oleh orang tentang artis idolanya ini mereka merasa sangat kehilangan dan merasakan duka yang mendalam gambaran itu terasa jelas saat doa dibacakan mengawali tahlilan tetesan air mata para penggemarnya tak bisa ditahan lagi mereka tak mampu menahan tangis dan kepedian mengenang betapa cepatnya artis cantik ini meninggalkan mereka tak cuma para remaja beberapa ibu muda terpaksa harus terus menerus menghapus air mata suasana keharuan yang mencekam itu berlangsung sampai acara bubar sekitar pukul 10 malam itu pun sebagian besar hadirin tak juga beranjak pulang hingga tengah malam tak cuma penggemar berat keke yang tergabung dalam nikahadila fans club atau NAFC yang malam itu ikut hanyut tapi juga ribuan lainnya yang berdatangan sejak pukul 5 sore dari berbagai kota di luar kota Bandung bahkan dari luar pulau Jawa Aji Esa Putra mewakili keluarga nikahadila yang juga guru olah vokal nikah sewaktu kecil kepada sinar menyatakan membludaknya peserta tahlilan dari undangan seribu menjadi sekitar 3.000 orang itu dan sekitar 20.000 orang di pusara nikah di pemakaman imba negara Ciamis Jawa Barat menandakan nikah sudah milik masyarakat sekalipun banyak suara-suara janggal masih banyak orang yang melihatnya dari sisi yang baik suara-suara itu tidak menggoyahkan citra almarhumah sebagai publik figur ujar Aji Esa Putra pendapat ini ditimpali oleh Mahiani yang merupakan salah seorang penggemar berat nikahadila dari Cirebon dirinya berkata saya jauh-jauh datang karena cinta Nike meski koran-koran menulis jelek tentang Nike tidak melunturkan cinta saya kepada Nike teman-teman saya malah ada yang rombongan datang kesini dengan mobil sewaan ujarnya kepada sinar acara tahlilan di kediaman nikahadila yang dihadiri beberapa artis itu dipandu dari atas sebuah panggung berukuran 4x6 meter tampak antara lain para Mita Rusadi Ozi Zaputra Niki Astria Silvana Herman Lily Suriani Lucy Dahlia Teti Kadi dan Aum Kusman acaranya sendiri hanya berupa pembukaan doa sambutan dari para pemuka daerah setempat tahlilan ceramah ditutup pemutaran video klip lagu terakhir Nika Ardila yaitu Sandiwara Cinta agaknya tahlilan ini bukan pertemuan terakhir bagi para penggemar berat Nika Ardila paling tidak berbagai acara bakal bergulir dan digelar sebuah acara mengenang penyanyi yang juga memiliki SLB wawasan nusantara ini rencananya digelar di TMII 10 Juni mendatang Menurut Deni Sabri seperti yang dikutip Merdeka acara itu sekaligus menjadi ajang peluncuran perdana buku biografi Nika Ardila yang ditulisnya Belum lagi rekaman terbaru Nika Ardila yang dipaketkan dengan buku biografinya seperti idolanya Marilyn Monroe tampaknya Nika Ardila bakal terus dikenang oleh para penggemarnya Al-Fatihah untuk idola kita semua almarhum Nika Ardila Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati